Halo semuanya, balik lagi di channel Netel Romeo Rover Gun Yo teman-teman, channel yang bakal nge-unboxing semua barang yang unik dan menarik Pastinya buat teman-teman semuanya Jadi kali ini kita kembali ke datangan sebuah paket Yang bakal kita unboxing sementara lagi Dan paket kali ini adalah sebuah gadget dari Realme Yang saya sangat excited karena ngedapetinnya dengan harga promo Jujur teman-teman Jadi ini adalah sebuah Realme Bud Air Neo Yang harganya sebenarnya tanpa promo pun sudah murah Karena harganya Rp 4.99.000 Rp 500.000 kembalian Rp 1.000 Jadi saya dapetin Realme Air Bud-nya ini dengan harga promo Di Lazada seharga Rp 340.000 Teman-teman, wow harga yang lebih drastis lagi ya pastinya Jadi kita bakalan unboxing langsung teman-teman Tanpa banyak basa-basi Paketnya cukup simple seperti ini Sangat sederhana ya Dan ini adalah Realme Bud Air Neo Nah spesifikasinya ada tertulis disini Untuk warna kita dapat warna hitam Eh, sorry Warna putih maksudnya teman-teman Dan Dia sudah dibekali dengan berbagai fitur menarik Seperti ini Super Low Latency Powerful R1 Chip Dynamic Bass Booster 13mm Larger Drive Dan Open up Auto Connection Google Fast Pair Oh, dia sudah bisa Fast Connection Dan Bluetooth 5.0 Smart Touch Control Oh, dia bisa juga dikontrol melalui Airpods-nya Melalui Device Airpods-nya Dan All Day Better Life 70 Hours Playback Dan dia bisa bertahan sampai 17 jam Non-stop Muterin musik atau audio Lewat TWS ini Oke, langsung saja teman-teman Kita buka boxnya Kita sudah baca spare spesifikasinya tadi Dan Ini adalah TWS Dengan harga Termurah Dan Menawarkan fitur-fitur yang cukup menarik Ya, teman-teman Cukup banyak fitur yang Tawarkan oleh Realme ini Namun harganya tetap Cukup murah Untuk TWS Sebuah TWS Dengan fitur-fitur yang Cukup lengkap ya Oke Kita buka teman-teman Boxnya Terus Tidak susah ya Nah, ini dia teman-teman TWS-nya TWS-nya seperti ini Dan Ini dia teman-teman Oh, ini dia teman-teman Tombol reset dan Hard reset-nya ada di sini di depan Dan Di sini ada sedikit tulisan Design by Realme Ya, mantap Untuk Desainnya sih cukup simple Dan ya Cukup Oke Untuk dibawa kemana-mana juga Dan di bawah ini ada apa lagi Kita buka aja Ada Buku Panduannya Ada sedikit guide Star guide Dan di bawah sini adalah Ada Oh, ada kabel chargingnya Dan Ada Star guide To realme Star guide Berarti semacam Kartu garansi juga di sini Ada beberapa Panduan juga di sini Oke Itu saja Yang kita dapat di dalam boxnya Dan Kita kembali ke Ininya Airpodsnya Airbunnya Nah Seperti ini teman-teman Untuk desainnya Dia masih mengusung desain Half in air ya Seperti Punya Iphone Seperti Apple Airpods Ya Dan Untuk ukurannya sih cukup besar ya teman-teman Ini untuk Bagi orang Bagi anda yang punya kupingnya Sedikit besar Mungkin akan Enak pakai yang seperti ini Dan tidak akan Mudah jatuh ya Untuk Beratnya cukup ringan sih Seperti ini 0, berapa gram 0,4 gram Atau 0,3 gram ya Sekitaran itulah Untuk Per itemnya ini Per Airpodsnya ini Dan Untuk chargernya ini Untuk case charger Airpods ini Mungkin Ya Sekitar 4 gram An lah Ya Gak terlalu berat juga Cukup ringan Dan Ini untuk desain Saya suka banget Yang seperti ini Simple dan cukup menarik Dan Yang paling penting adalah Kita gampang bawa kemana-mana Karena ukuran yang kecil Dari Airpods Airpods TWS Eh Maksudnya ada Dua jenis CWS Yang Berada di bawah Kisaran 500 ribuan Satu lagi Realme Bud Q Nah itu juga di bawah 500 ribuan Harganya sekitar 400 Atau 300 ribuan Nah Kalau yang Realme Neo Ini Ada kakaknya Yaitu Realme Bud Air Dan Realme Bud Air Pro Yang harganya Hampir 2 jutaan Dan Yang realme Bud Air Harganya sekitar 800 ribuan Teman-teman Namun Desainnya hampir mirip Seperti ini Hanya saja Beberapa fitur yang Mungkin tidak dimiliki Disini Ada di Bud Air Yang Pro Dan yang Bud Air aja Oke Kita akan coba aja Teman-teman Langsung kita Koneksi Ke smartphone Oke Untuk koneksinya Cukup mudah Teman-teman Teman-teman Tinggal Hidupkan Bluetooth yang ada Di smartphone Teman-teman Dan Buka Tutup Dari Airbat Akan lebih mudah Jika teman-teman Punya Aplikasi Realme Link Teman-teman Bisa download Di Play Store Buat teman-teman Yang pake iPhone Juga bisa download Di App Store Kita tinggal Konekin Di Realme Link Jadi Yang bisa kita gunakan Juga Melalui Realme Link Ini Dan Begitu Saya Koneksikan Ternyata Dia langsung Minta Untuk Di update Teman-teman Dan Saya sudah Update Frameware Oke Teman-teman Ini adalah Tampilan Setelah kita Update Frameware Kita sudah Bisa pake Modo Gaming Atau Super Low Latency Yang Jadi Fitur Salah satu Fitur Dari Earbud Ini Juga Sudah Ada Bass Booster Penambah Volume Kita bisa Setting Di Aplikasi Realme Link Ini Nah Jadi Setelah Saya Pakai Tadi Saya Sempat Test Untuk Dengerin Musik Yang Ini Fitur Ini Cukup Pengaruh Dan Penambah Volume Ini Bikin Telinga Agak Sakit Kalau Memang Teman 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 Tidak Terlalu Suka Dengerin Suara Yang Keras Bakal Nganggu Dan Fitur Ini Worth It Dan Walaupun Semua Fitur Yang Ditawarkan Cukup Menarik Dan Kita Bisa Nikmati Tapi Harganya Tetap Murah Mungkin Karena Port Charging Menurut Saya Port Charging Masih Microbi Dan Tidak Masalah Kalau Menurut Saya Walaupun Port Charging Masih Microbi Dan Harganya Cukup Terjangkau Teman Teman Jadi Tidak Semua Orang Mungkin Bisa Beli TWS Yang Harga 2 Juta Jadi Dia Tetap Bisa Nikmati Fitur Fitur Yang Menarik Walaupun TWS Yang Dibeli Harganya Murah Ini Cukup Worth It Oke Teman Teman Jadi Saya Rasa Cukup Sampai Disini Dulu Untuk Video Unboxing Kali Ini Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Semuanya Dan Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Buat Teman Teman Yang Suka Video Ini Oke See you Next Video Teman Teman This Ain't Open